Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 8, subtema 3, Bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Di pembelajaran 1 kita akan belajar Bahasa Indonesia dan IPA di halaman 122 sampai dengan 132. Nah adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, Kak Rina minta bantuan adik-adik untuk subscribe. Klik loncengnya juga supaya gak ketinggalan video baru dari Kak Rina. Di-like juga boleh ya, di-share apa lagi. Nah kita mulai ya adik-adik ya. Di subtema 3, Bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kita di pembelajaran 1, ini ada Siti dan Lani ya, sedang bermain sepeda. Nah sepedanya Siti bocor nih adik-adik. Kemudian Lani membantu mendorong. Nah kemudian Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal sepedanya. Nah Karina aktifkan penanya dulu ya. Nah ini. Oke, nah kemudian tiba-tiba ada suara ting-ting-ting. Ya ada penjual bakso nih. Ya kemudian mereka memanggil penjual bakso karena mau makan dulu. Nah setelah melayani pesanan bakso Siti dan Lani, bapak tukang bakso pun melanjutkan perjalanan ya. Nah adik-adik tau gak bagaimana caranya gerobak bisa bergerak maju? Karena didorong tentunya ya. Nah di pembelajaran subtema 1 dan subtema 2, adik-adik sudah belajar tentang gerak dan gaya. Nah untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Ya bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Nah sekarang kita lihat contoh-contohnya ya. Yang pertama gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Seperti ini. Pintu dibuka lalu pintu ditutup. Ya kemudian gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Misalnya disini ada bis yang melaju kemudian berhenti. Ya berhenti dengan cara Pak Supir melakukan gaya dengan menginjak rembis. Nah kemudian berikutnya, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya ini ya adik-adik ya. Ini clay atau mainan yang bisa dibentuk. Nah ini karena gaya dari tangan sini ya. Atau tangan adik-adik ini bisa berubah bentuk. Nah kemudian yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Ya misalnya sedang bermain bola voli. Nah sekarang adik-adik amati peristiwa di lingkunganmu yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Lalu nanti tuliskan hasil pengamatannya disini ya. Nah kita coba lihat di sebelah kanan. Nah disini Kak Rina contohkan. Laporan hasil pengamatan, nama ditulis nama adik-adik Kak Rina contohkan Kak Rina. Kelasnya kelas 4 tentunya alamatnya di Jakarta. Kemudian gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berubah posisi ataupun gerak arah gerak. Lalu obyek yang diamati mendorong mobil yang mogok. Hasil pengamatannya, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat mobil diam atau mogok, gaya yang bekerja pada mobil tidak ada. Saat ada orang yang mendorong dari belakang, maka mobil akan bergerak berpindah posisi ke arah depan. Kemudian obyek yang diamati adalah mengrem sepeda. Nah hasil pengamatan berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa, yaitu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Saat sepeda bergerak artinya ada gaya yang bekerja padanya. Kemudian saat sepeda diberikan gaya pengereman, maka sepeda menjadi berkurang kecepatannya hingga dia berhenti. Ya kemudian berikutnya, nah ini Karina kasih beberapa contoh ya adik-adik ya. Ini maksudnya yang pertama mendorong mobil yang mogok. Yang kedua ya contohnya adalah mengerem sepeda. Nah berikutnya hasil pengamatannya adalah tadi sudah ya. Lalu yang ketiga contohnya adalah mobil yang sedang melaju. Nanti adik-adik pilih satu aja ya, nggak perlu semuanya. Hasil pengamatannya adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak yang lebih cepat atau lebih lambat. Mobil bisa berjalan dan melaju lebih cepat karena adanya gaya yang bekerja di dalam mesin. Lalu yang keempat contohnya Karina buatkan yaitu permainan kasti. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda pemain kasti yang memukul bola kasti. Saat pemain kasti memukul bola kasti yang dilemparkan padanya, bola tersebut terpental balik ke arah lain. Nah berikutnya ada cerita bacaan adik-adik judulnya Angsa dan Telur Emas Aesop. Nah ini boleh adik-adik baca dahulu ya ceritanya. Bisa dibaca di sini di pause dulu atau bisa juga dari buku adik-adik. Nah sekarang tugas kita adalah menjawab pertanyaan berikut. Yang nomor satu, apa inti dari teks cerita tersebut? Inti ceritanya adalah tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Lalu yang nomor dua, siapakah tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah petani. Lalu bagaimanakah sikap yang dimiliki oleh tokoh utama? Sikapnya yaitu tamak ya, tamak itu serakah ya dan tidak pernah merasa cukup. Nomor empat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Nah harusnya tokoh utama bersyukur atas nikmat yang sudah ia peroleh ya. Kemudian yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah kalau Kak Rina atau adik-adik nanti ya menjadi tokoh utama, kita akan bersyukur terhadap rezeki yang telah kita peroleh. Berapapun itu ya. Nah berikutnya disini kita ada tugas lain. Kita diminta untuk banyak cerita fiksi yang dapat kamu baca di perpustakaan atau di toko buku ya. Adik-adik diminta untuk membuat kelompok, kemudian mencari lima judul cerita fiksi, bisa dari mana saja ya, dari internet juga boleh. Minta dampingan kakak atau orang tua pada saat mengakses internet. Nah kita coba lihat disini sudah ada contohnya satu yang tadi ya, angsa dan telur emas. Nah sekarang Kak Rina contohkan yang berikutnya adalah maling kundang. Ya nanti adik-adik taruh disini judulnya maling kundang, tokohnya siapa ya, nanti taruh disini. Ya tokoh ceritanya maling kundang dan ibunya, sifat tokohnya adalah maling kundang bersifat pemarah, angku dan durhaka, ibunya bersifat baik, sabar dan penyayang. Intinya adalah seorang anak yang bernama Malin dikutuk oleh ibunya menjadi batu karena durhaka dan tidak mau mengakui ibunya setelah dia berhasil menjadi saudagar yang kaya raya. Kemudian yang ketiga, Keong Mas. Tokohnya adalah Kertamarta, Inu Kartapati, Chandra Kirana, Dewi Galuh, Penyihir dan seorang nenek. Tokohnya Putri Chandra Kirana bersifat baik, cerdas dan rajin, Pangeran Inu Kartapati bersifat setia dan pantang menyerah, Raja Kertamarta bijaksana, lalu Dewi Galuh bersifat iri hati dan jahat, Penyihir kejam, nenek bersifat suka menolong. Nah, inti ceritanya adalah Pangeran Inu Kartapati ingin mempersunting anak Raja Kertamarta, yaitu Putri Chandra Kirana. Namun, saudara Putri yang bernama Dewi Galuh merasa iri dan menyingkirkan Putri dari istana melalui bantuan Penyihir. Lalu Putri dikutuk menjadi Keong Mas. Keong Mas tersebut diselamatkan oleh seorang nenek, lalu Pangeran yang mencintai Putri Kirana terus mencarinya ya, hingga akhirnya mereka dipertemukan dan kutukan yang diberikan oleh Penyihir hilang. Putri Chandra Kirana kembali ke istana dan melaporkan perbuatan Dewi Galuh, lalu Dewi Galuh dihukum oleh Raja Kertamarta, dan Putri Chandra Kirana pun menikah dengan Pangeran Inu Kartapati dan hidup bahagia. Yang keempat adalah Roro Jonggrang, tokohnya Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, lalu sifatnya Roro Jonggrang ini sopan santun, namun curang dan ingkar janji. Bandung Bondowoso bersifat sombong, kejam, sakti, arogan, dan pendendam. Inti ceritanya, Bandung Bondowoso seorang kesatria yang terkenal kejam dan telah membunuh Prabu Baka, ayah dari Roro Jonggrang. Dan dia ingin mempersunting Roro Jonggrang. Roro Jonggrang berjanji kepada Bandung Bondowoso akan menerima lamarannya apabila dia bisa menyelesaikan pembuatan seribu candi dalam satu malam. Lalu dengan kesaktiannya yang dibantu oleh para jin, hampir menyelesaikan pembangunan candi tersebut dalam waktu 3 perempat malam, hanya tinggal satu candi yang belum terselesaikan. Roro Jonggrang yang tidak menyukai Bandung Bondowoso pun cemas, ia ingkar janji dan berbuat curang. Supaya candi tersebut tidak dapat diselesaikan Bandung Bondowoso sebelum subuh, Bandung Bondowoso mengetahui kecurangan yang dilakukan Roro Jonggrang merasa sakit hati, lalu mengutuknya menjadi candi yang terakhir. Kemudian yang kelima adalah cerita tentang Kancil dan Siput. Tokohnya Kancil dan Siput, sifatnya Kancil ini sombong. Kemudian inti ceritanya, Kancil merupakan seekor hewan pelari kencang yang sombong, yang mengejek Siput yang berjalan lambat. Siput tidak terima dengan ejekan tersebut, lalu memikirkan cara untuk mengalahkan kesombongan Kancil. Dengan strategi yang dilakukan Siput dan kawan-kawannya, akhirnya Kancil pun dikalahkan oleh Siput. Lalu Karina tambahkan ya, kalau di sini ada 6 ya, berarti pas. Asal-usul burung candrawasi, tokohnya adalah Kueya, Ibu Kueya, Pria Tua, dan Adik Tiri Kueya. Sifat tokohnya, Ibu Kueya bersifat baik hati, Kueya juga baik hati dan sabar. Pak Tua bersifat baik hati, Adik Tiri-nya iri hati dan jahat. Inti ceritanya adalah Ibu Kueya bersama anjingnya memakan buah-buahan aneh di hutan, yang membuatnya menjadi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Kueya. Kueya tumbuh besar dan hidup berdua dengan ibunya, dengan membuka hutan untuk dijadikan ladang sayur. Asap dari pepohonan yang ditebang Kueya menarik perhatian seorang pria tua dan membuatnya menuju ke rumah Kueya. Pria itu akhirnya menikah dengan Ibu Kueya dan melahirkan dua orang anak. Adik Tiri Kueya tumbuh besar dan merasa iri kepada Kueya, sehingga akhirnya mereka mengeroyok Kueya. Kueya berubah menjadi seekor burung warna-warni karena menyisipkan pintalan benang di ketiaknya. Ibu Kueya mendengar anaknya dikeroyok adik tirinya pun merasa sedih dan mencarinya. Ibu menemukan Kueya dalam wujud burung. Kueya pun memberikan sisa pintalan benang kepada ibunya. Ibu Kueya pun menjadi burung yang cantik setelah menyisipkan pintalan benang di ketiaknya. Jadi sama-sama menjadi burung ya. Kemudian di bagian ayo renungkan, kamu telah mempelajari hubungan gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak benda penting bagi kehidupanmu? Coba kamu renungkan dan beri alasan atas hasil renunganmu. Nah, hasil renungannya adalah gaya dan gerak sangat penting bagi kehidupan ya. Gaya dan gerak dapat membantu kita melakukan sesuatu. Nah, adik-adik pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, dan like, share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.